Contoh yang pertama, patung atau lukisan atau foto yang dibuat dengan tujuan untuk diagungkan Dan disembah Maka jamaah sekalian, contoh yang pertama ini, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat Hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar, bahkan kufur Hukumnya kufur Bukan sekedar dosa besar, hukumnya kufur Mereka membuat patung misalkan, atau lukisan, atau membuat sebuah foto besar Untuk diagungkan dan disembah Untuk disembah Seperti dilakukan oleh beberapa agama Mereka buat patung untuk disembah Kita sebagai muslim tidak boleh membantu misalkan jual patung ke mereka Sama saja menyetujui kekufuran mereka Mereka bikin lukisan Tuhannya Di tempat ibadah mereka Bahkan ada fotonya dan sebagainya Maka tidak diragukan lagi, ini hukumnya haram bahkan membatalkan keislaman Karena menyembah kepada selain Allah Azzawajallah Dan ini sepakat ulama Disebutkan dalam kitab Bahwa ini termasuk kesepakatan ulama Sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim Begitu pula Al-Hafiq Nuhajjar dalam Fathul Bari Ulama Islam seluruhnya sepakat Haram hukumnya Membuat patung, lukisan, atau apapun Dengan maksud untuk diagungkan dan disembah Karena itulah yang dilakukan oleh Orang-orang kafir dahulu Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir dahulu Perhatikan ketika Nabi Ibrahim AS Mengingkari kaumnya Allah sebutkan di surat Al-Anbiya ayat 52 Ingatlah ketika Ibrahim AS Berkata kepada ayahnya dan kaumnya Apa patung-patung yang kalian buat-buat ini Yang kalian sembah Maksudnya Nabi Ibrahim AS Mengingkari perbuatan mereka Menyalahkan mereka Bahwa itu adalah kekufuran Sampai beliau mengatakan Kala lakadukuntum antum wa aba'ukum Fi dolalim mubin Sungguh Kalian dan nenek moyang kalian Berada dalam kesesatan yang nyata Menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla Dan ini juga yang dibuat oleh Samiri Patung anak lembu Untuk disembah Bani Israel Dan itu juga yang dibuat oleh Kaumusyrikin Jahiliyah Kaumusyrikin Quraish dan yang lainnya Membuat patung-patung untuk disembah Maka ini tidak diregukan lagi Ini contoh yang pertama Baik Kita masuk contoh yang kedua Membuat patung Tapi Tidak dengan niat Untuk Diagungkan dan disembah Mungkin alasannya cuma sekedar seni Atau main-main Maka ini yang kedua Apa hukumnya? Berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan Hukumnya juga sama Haram Dan termasuk Dosa besar Kenapa dosa besar? Karena dalil-dalilnya memberi Ancaman keras Dan dalil-dalilnya tidak mengatakan Untuk disembah Maka walaupun bukan untuk disembah Hukumnya haram Makanya tadi kita sebutkan Di antara sebabnya Itu bisa menjadi sarana Untuk disembah Walaupun belum disembah Artinya Walaupun bukan dengan maksud disembah Maka hukumnya juga haram Bahkan jemaah sekalian Juga telah dinukil Kesepakatan ulama atas haramnya Penulis Kitab Ihkamu tafasil Fi ahkamu tamathil Menukil Adanya Penyebutan para ulama' Nukilan-nukilan kesepakatan Tidak ada perbedaan pendapat Ulama' dari seluruh madhab Semuanya sepakat Membuat patung-patung bernyawa Walaupun orang yang membuatnya Bukan untuk menyembahnya Atau bukan diberikan kepada yang menyembahnya Hukumnya juga haram Dan termasuk dosa besar Sepakat ulama' Tidak ada perbedaan pendapat Hanya tentunya hukumnya tidak sampai kufur Yang pertama yang kufur Tapi sarana kepada kekufuran Tidak ada perbedaan pendapat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!